Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gua Hidayat Nur dan kali ini setelah lumayan lama gua enggak bikin konten tentang bisnis gua mau bikin konten bisnis emm tapi ini lebih kepada lu gimana caranya kita memulai main mapping untuk beriklan jadi kayak kan kita kita punya produk bagus tapi kalau misalnya kita nggak iklanin kan percuma ya Nah masalahnya di awal-awal tuh orang bisa suka bingung gua punya produk A iklan ini gimana sih cara targeting gimana sih nentuin target pasar gimana sih atau minimal kalaupun enggak dijualin eh kalaupun enggak diiklanin ini barang dijual ke siapa sih gitu nah itu kebanyakan banyak yang bingung tuh temen-temen gua juga banyak yang nanya ke gua makanya disini gua gua bikinin satu video dimana biasanya gua ngelakuin ini untuk menentukan target market gua atau ke siapa gua jualan disini gua bakal ngebuka aplikasi namanya main master dia gunanya untuk main mapping gitu untuk bikin brainstorming gitu nah terus misalkan gua jualan apa misalnya gua jualan disini madu misalnya aduh terus nah gua bakalan bikin dulu fitur sama benefitnya sih produk gua itu fitur Oke terus fitur ini ucapannya lagi ini gua bikin lagi ini benefit nah kegunaannya fitur dan benefit ini adalah nanti bakalan menentukan siapa target market lu karena kalau misalnya lu enggak tahu fiturnya produk lu apa benefitnya produk itu apa lu bakal bingung juga jual ke siapa itu teman-teman misalnya ada fitur dulu ya fitur tuh apa yang ada di produk lu itu kayak kumpulan si produk itu sendiri misalnya Hai kemasan Hai dirijen dan kedap Hai steril Hai salah itu terus misalnya fiturnya lagi Hai eh eh madu asli dan alami Hai terus misalnya Hai terus misalnya Hai terus misalnya Hai legalitas terjamin Hai terus misalnya lagi Hai eh 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 Hai tidak terlalu pekat gitu Hai misalnya lagi fiturnya tuh si produk madu gua tuh misalnya Hai misalnya udah cukup misalnya dulu deh terus benefitnya apa dari sini dari dirigen kita ambil benefit tarik dari fitur dulu dari atas sini kemasan dirijen dan kedap steril tuh benefit apa sih keunggulannya ini apa sih dari si kemasan dirigen bisa dikirim kemana saja karena kan kemasan dirigen dan kedap ya terus Hai madu asli dan alami eh eh benefitnya adalah ya jadi kalau madunya asli dan alami itu kan benefitnya adalah enggak akan ada efek samping ya yang aneh-aneh gitu kan terus eh legalitas terjamin eh lebih dipercaya gitu kan supaya lagi Hai tidak terlalu pekat berarti anak-anak rasanya rasanya ringan dan baik untuk anak-anak gitu misalnya nah dari semua ini dari semua ini dari semua ini kita baru tahu kan eh kita bakalan tahu nih jadinya kemasan siapa yang pengen beli kemasan besaran gini dirigen dan kedap terus siapa yang nyari mandu asli siapa yang pengen nyari produk tuh pakai legalitas siapa yang tidak terlalu pengen mandu itu nggak terlalu pekatkan ada tuh yang manis yang manis banget bahkan ada yang pahit juga karena ini rasanya di tengah-tengah nih misalnya produknya nih nah bisa dikirim kemana aja berarti dia mikirnya berarti nih kita jualnya skalanya besar nih Indonesia kan terus Hai eh rasanya ringan untuk anak-anak dan bisa di dan dan karena legalitasnya ada jadinya lebih dipercaya Nah siapa sih orang-orang kayak gini Oke kita tarik sini target market kita target marketnya kita garisin kebiasa sih siapa sih yang kira-kira nih buat anak-anak gitu yang yang pentingin buat anak-anak orang tua ya kan orang tua pasti beliin madu buat anak-anak dong buat anaknya dong nggak mungkin anaknya beli sendiri kan kecuali nih anak-anaknya udah 17 tahun ini pun kita pikirin siapa yang bakalan beli gitu kalau buat anak-anak terus misalnya eh yang enggak yang takut banget sama apa efek samping bisa siapa sih selain orang tua gitu kan orang diet misalnya orang dia juga selain nggak mau dia selalu nyari madu yang asli dia juga pasti nyari yang legalitasnya terjamin nih soalnya kan banyak sekarang-sekarang ini madu yang palsu kan terus Hai orang diet atau orang mau sehat gitu Hai terus kira-kira siapa sih yang pengen dikirim-kirim kemana aja gitu kira-kira ya ini pengusaha Hai pengusaha ya maksudnya pengusaha disini adalah orang-orang yang pengen jualan lagi nih biasanya kan dia akan mikir gua pengen beli banyak nih pengen gua kirim-kirim kemana-mana bisa nggak nih gitu jadi yang buat dikirim-kirim lagi itu biasanya kan pengusaha ya reseller atau agen atau segala macem lah distributor gitu ini pengusaha nah dari tiga ini aja nih dari tiga ini aja nih kita udah tahu nih kita bakal jual ke siapa ke orang tua yang pertama terus ke orang yang sehat atau orang yang punya lagi diet ketiga adalah pengusaha jadi lu bisa nentuin nih mau mulai mau mulai dari siapa dan mulai mau mulanya kemana dulu nih mau orang tua dulu mau mau ke sini dulu atau sini dulu nah dari sini aja nih kalaupun lu mau jualan offline lu tahu nih harus tawarin ke siapa tapi kalau mau mau jualan online lu bisa mulai bermain di Facebook Ads dengan target market ini nih tiga 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 kategori ini orang tua orang diet atau sehat dan pengusaha gitu nah misalnya kita tarik lagi nih madu tuh rentan sama sama satu agama kan itu Islam kan nah berarti kan orang-orang yang bisa kita jualin itu adalah orang-orang yang muslim kan muslim ini kental banget sama madu entah buat pengobatan entah buat emang keseharian segala macem gitu jadi masuk muslim kita bisa masukin juga oke buat yang mau jualan produk tapi bingung cara target marketnya gimana ya sekarang di brainstorming dulu nih fitur benefitnya apa habis itu baru tarik target marketnya nanti habis itu habis dari target market kita tarik lagi nih sini nih jualnya gimana nah nanti kita bakalan tarik lagi bakalan online ada offline nah nanti online panjang lagi nih ada Facebook Ads ada Instagram Ads ada at Google Ads ada tiktok ads segala macem nah offline ini misalnya lu konsiniasi atau sistemnya beli putus atau titip-titip atau lu kabut segala macem nah jadi ini banyak banget jadi lu bakalan tahu jadi akhirnya ke madu ini atau produk lu ini bakal jual gimana caranya siapa yang harus gua jualin apa keunggulannya kenapa orang harus beli di gua gitu jadi itu sih paling penting dari produk lu gitu karena cakep aja nggak cukup ya bagus aja nggak cukup kemasan keren aja nggak cukup lu harus ngerti produk itu kayak gimana sih keunggulannya dan ketika orang nanya apa yang lu jual jangan cuma sebutin mereknya gua sebutin apa yang lu harus dapetin gitu misalnya lu jual apa sih sebenernya gua jualan produk yang bikin lu bakalan selalu sehat dan pengganti gula di keluarga lu gitu jadi kayak kita sebutin fitur dan benefitnya gitu orang-orang itu kira-kira temen-temen oke emm gua rasa cukup gua rasa cukup nih hari ini untuk learning brainstormingnya atau main mappingnya semoga nanti bakal gua terusin untuk langsung gimana caranya beriklan dengan hasil main mapping ini ya karena gua pengen banget sih salah satu kali bikin video yang bener-bener real gua ngiklan gitu buat produk gitu ya doain gua selalu sehat terimakasih udah nonton sampai akhir jangan lupa di komen like dan subscribe kalau emang bermanfaat dan suka dan kalau emang temen-temen suka sama konten kayak gini tolong komen ya jadi gua bisa tahu nih gua harus bikin konten kayak gimana gitu oke terimakasih gua pamit assalamualaikum bye ini mulia ini mulia ini mulia ini mulia ini mulia